Intro Sebagai langkah penjagaan penyebarnya virus corona atau COVID-19, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Tulungagung mengubah sistem pelajaran untuk sementara waktu. Maha siswa diberikan tugas dan bahan mata kuliah dari dosen secara online untuk 2 minggu ke depan. Suasana sepi terlihat di dalam Kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Tulungagung. Jika biasanya ribuan mahasiswa terlihat mengikuti perkuliahan, namun saat ini hanya terlihat puluhan saja. Mereka juga tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dan hanya mengurus kelengkapan berkas administrasi. Mulai 16 hingga 28 Maret mendatang, pihak kampus mengeluarkan surat edaran kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dengan sistem jarak jauh atau online. Kebijakan ini diberlakukan mengacu terhadap surat edaran dari Kementerian Agama. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebarnya virus corona di lingkungan kampus. Dalam kebijakan ini, mereka juga menghentikan sementara sistem absensi fingerprint. Kini para staff dan karyawan yang masuk menggunakan sistem absensi manual di setiap ruangan. Adanya kebijakan ini berpengaruh terhadap sejumlah agenda kemahasiswaan dan pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Untuk agenda kemahasiswaan akan dilakukan penjadwalan ulang, sedangkan UTS akan digelar dengan sistem online. Teknis pelaksanaannya dikembalikan kepada dosen pengampu mata kuliah. Ada salah satu cara yang ditempuh, yaitu meminimalisir kontak antar individu. Bahasanya social distancing itu, cara yang utama adalah dengan menyelenggarakan kelas jarak jauh. Mulai kapan mas itu mas berlakunya? Rektor Yayan Tolongatung mengeluarkan surat edaran tentang upaya antisipasi dan pencegahan cabit di lingkungan Yayan Tolongatung berlaku mulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 28 Maret atau selama dua pekan ke depan. Mas, selama surat edaran tersebut, adakah kegiatan kampus atau mahasiswa yang kemudian harus dijadwalkan ulang, mas? Ada beberapa kegiatan kemahasiswaan yang sudah terjadwal diselenggarakan dalam perentang dua pekan ke depan dan batas dasar surat edaran tersebut, kita induksikan untuk dilakukan penunda sampai batas waktu yang dulu. Kebijakan ini akan berlangsung selama dua pekan dan bisa diperpanjang lagi tergantung situasi dan kondisi.